Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopal Channel Masih lagi gempak dan viral di media sosial semua sahabat semua Ia berkaitan dengan dikatakan seorang yang mengaku punya kaitan Dan akhirnya Mufti Perlis membuat satu kenyataan Semua ini adalah satu skemah katanya Jadi siapakah yang tertipu, yang nyata kalau kita lihat beberapa hari ini Ada yang mengaku sudah pun telah tertipu dan kehilangan Bukan kehilangan lah ya, walaupun mereka menggunakan hal lebih daripada 20 ribu Tapi tidak dapat apa yang mereka dijanjikan sahabat-sahabat semua Jadi mari kita dengar pendedahan daripada Prada Iswardi Dan juga kenyataan daripada Mufti Negeri Perlis sahabat-sahabat semua Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda dan juga mendengar Ya, pendedahan daripada Prada Iswardi ini Orang Melayu kita ni, kita bagus, agama tu, beragama tu bagus Bertawabat itu bagus, sedar daripada dosa dan kesilapan itu bagus Saya tak menafikan perkara itu semua bagus Tetapi tuan-tuan, kita ni banyak sangat terpengaruh dengan Dariah dan juga cerita-cerita palsu sehingga kita tak boleh membezakan antara yang benar dan juga yang palsu Kerana apa? Kerana kejahilan kita mengenal perkara yang betul dan juga kerana keciktekan ilmu kita untuk belajar tentang agama And what make it worse, apa yang lebih teruk? Kita belajar tentang agama daripada orang yang Yang ada agenda masing-masing Agenda dia duit ke, agenda dia politik ke Dia ada agenda dia Jadi kita belajar agama, kita betul ikhlas Katakanlah ikhlas kita ni Nak kenal Tuhan, nak kenal agama Kita betul-betul ikhlas Tetapi bila kita kenal, belajar agama daripada orang yang berkepentingan Akhirnya, dia pergi kepada kepentingan tersebut Terbaru, ada seseorang ni dia claim dia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Tuan-tuan, kita ni semua keturunan Nabi, Nabi Adam Dia ni claim dia keturunan Nabi Muhammad SAW Seorang ramai yang percaya Sampai ramai yang ada bagi duit Celebrity bagi duit Dia, ni cerita dia Orang tawaf dekat Mekah Umrah Haji tawaf kat Mekah Tapi dengan dia ni, boleh tawaf pula dekat tempat dia dekat Yaman Bukan dia lah, dia lah rasanya kot Ada tambahan package, boleh pergi tawaf dekat Yaman Sebab apa? Boleh tengok kubur Nabi Nuh, Nabi Hud ke Nabi Nuh Something like that Padahal orang tak cakap Macam mana dia tahu itu kubur Nabi Hud ke Nabi Nuh, tak ingat Oh sebab ada satu Habib ni, mimpi Pergi jumpa, ada nampak, dia kata itulah kubur Mimpi tuan-tuan bukan hujah Mimpi ni bukan hujah agama Mimpi tak boleh jadi hujah agama Kalau mimpi jadi hujah agama Macam mana kita nak buktikan? Dia bermimpi macam hari tu kan dekat dalam TikTok Eh, Hadi tu bermimpi jumpa Nabi lah Saya cakap, saya pun pernah mimpi jumpa Nabi Eh, kau tipu Macam mana kau tahu aku tipu? Macam mana kau tahu aku tipu? Kau pernah masuk dalam mimpi aku ke? See, my point is Macam mana kita nak prove Samuan tu betul atau memohong? Macam mana kita nak buktikan Dia cakap bohong atau tidak? Hanya kerana dia claim Does not mean benda tu betul Sebab itu Islam mementingkan evidence Islam mementingkan bukti Kita nak bawa satu hadis Hadis itu perlu dinilai matan dia Perlu dinilai sanat dia Perlu dinilai perawi dia Perlu dinilai kepada semua perkara Perawi ni rantaian orang yang menyampaikan Orang yang menyampaikan tu sendiri Rantaian tu satu hal Isnat, sanat dia Rawi dia orang yang menyampaikan pun akan dinilai Matan dia, teks hadis tu pun dinilai Latar belakang hadis tu pun dinilai Semua itu ada penilaian-penilaian dia Ada pembuktian-pembuktian dia And yet, tiba-tiba ada suatu mamat Pake serban, pake jubah Dia claim Oh, saya mimpi jumpa Nabi Dia kata lepas ni tak mahu buat macam ni Tak mahu buat macam ni Lepas tu kena buat macam ni Inilah dia kubur, inilah dia Lepas ni aku kena panggil wahabi ya Tak itu je Itu je ayat yang dia orang paling Lepas tu, bila dia panggil kita ni wahabi Dia panggil kita ni wahabi Lepas itu, dia nak percaya dengan skamer-skamer sebegini Bila kita terangkan tentang ilmu Dia tak boleh jawab tuan-tuan Dia only The only label dia boleh kelita kita ni Ialah wahabi ya Padahal, saya tak pernah baca pun Buku Muhammad Bulu Wahab tu Kan? Ni nak cerita Ustaz Asri sebut eh Mufti Perlis menyebut Masyarakat mudah tertipu dengan lelaki segak Mengaku cicit Nabi Sikap mudah percaya dan taksub Orang ramai terhadap individu mendakwa diri Sebagai keturunan ke-38 Dari Muhammad SAW Membuatkan masyarakat mudah tertipu Mufti Perlis Zainul Abidin berkata Dia ditambah dengan rupa segak Maulah Muhammad Amin Al-Idrisi Lelaki yang mengaku cicit Nabi Muhammad Dia tengok muka dia janggut Putih mata letak-celak Terus jadi keluarga Nabi Sedangkan kita pergi negara Arab Bersepah Lelaki segak macam tu Berlambak orang seperti diri dari Syria segak-segak Di Iran pun segak-segak Tapi kita mudah ditipu Tanya kenapa percaya keluarga Nabi Sebab dia punya segak Malah ada sebahagian itu ada buat cerita katun Kenapa dia pakai cimu mata hitam Sebab takut terkena bahan matanya Amboi cair sangat Terlalu Menteri Dalam Negeri Dilaporkan berkata Kehadiran lelaki warga Algeria Yang mendapat dirinya sebagai cicit Nabi SAW itu memberi ceramah agama Akan terus dipantau rapi Saffirin berkata Jika lelaki warga Algeria itu dikesan Melakukan aktiviti jalan-jalan undang Maka pihaknya akan Bekerjasama pihak berkesan negeri Untuk mengambil tindakan Menteri agama juga Dilaporkan memberi amaran Kepada masyarakat Terutama umat Islam Supaya tidak terlalu taksub Kepada mana-mana individu Sebaliknya perlulah sentiasa berpegang Kepada raja Al-Quran dalam sunnah Setahun lalu di meja kuliah ini Saya beritahu kemungkinan lelaki Mengaku cicit Nabi ini adalah skamer Setahun lalu kita dah kata Awas ini skamer Alhamdulillah hari ini semua orang kata Lelaki ini skamer Tertipu orang Islam Ada kata kat saya Dah bagi duit RM50,000 RM20,000 Sebab nak pergi umrah Dengan anak cucu Nabi SAW Tiba-tiba duit saya hilang Macam-macam katanya Skamer ni tuan-tuan Ni skamer Itu saya kata kepentingan tadi Skamer sebab dia nak ambil duit Skamer dalam agama ni pun ada Dalam politik ni boleh juga Dia guna agama Dia skam kita Kan Oh ini adalah Perlembagaan penjajah Kita pun dengar betul Takkanlah lebay nak melipu kan Ini adalah Perlembagaan penjajah Dia kata Kita kena tentang Perlembagaan ini Allahu Akbar Okey kita pun tentang Bagi di rumah Bagi duit Akhirnya Kita kata Akhirnya bagaimana Dia kata Perlembagaan penjajah Perlembagaan penjajah Kita tanya Okey kalau itu Perlembagaan penjajah Perlembagaan kamu bagaimana Perlembagaan yang kamu bawa itu Bagaimana Perlembagaan yang kamu Nak jajah itu bagaimana Perlembagaan yang kamu Nak kata Islam itu bagaimana So akhirnya Bila ditanyakan soalan itu Dia akan kata apa Bagi kami menang dulu Baru boleh kita jajah Baru boleh kita cerita So akhirnya Tuan-tuan kena skam Ada yang dulu Datang kepada saya Rata Is Nasib baiklah Akak dengar Is punya live Dia kata Kalau tak Akak percaya Apa yang Pahs cakap tu Tuan-tuan Dia macam inilah Baca buku Fiqh Daulah Saya galakkan Tuan-tuan baca buku Fiqh Daulah Dr. Yusuf Al-Kardawi Islam Negara Negara Islam Okey pertama sekali Islam Islam ini Dia tidak ada satu Neraca Dia tidak ada satu Acuan tentang inilah Dia daulah Islam Yang tak ada Negara Islam itu Tak ada satu Acuan khusus Tak ada Ini daulah Fiqh Dr. Yusuf Al-Kardawi Dalam buku dia Fiqh Daulah Fiqh Daulah Fiqh kepada membina negara ini Daulah ini negara Dia kata tak ada Acuan khusus Kepada membina negara Sebab bagaimana Membina negara itu Terpulang kepada Urusan manusia Tuan-tuan nak Bina negara itu Dalam cara macam mana itu Buatlah Asalkan Tidak bercanggah Dengan Al-Quran dan Sunnah Daripada segi prinsip Kedua agama ini Negara ini Bukannya negara Teokrasi Negara teokrasi ini Apa dia tuan-tuan Negara yang ditakbir Oleh ulama Ustaz Bukan Islam tak pernah Mengatakan Negara Islam adalah Negara teokrasi Bukan Tak ada Baca buku Deku Suhaq Al-Kardawi Bila saya baca Betul-betul Betul-betul juga Sebab dalam sejarah Islam Kalau kita tengok Betul lah Selain daripada Khalifah yang empat tu Tapi kalau kita tengok Khalifah yang empat tu pun Yang paling fakih Dalam Al-Quran Umpamanya Ibn Abbas Tapi dia tak jadi Khalifah Kalau kita tengok Ulama' dalam Al-Quran Tafsil Al-Quran Adalah Ibn Abbas Tapi dia tak jadi Khalifah Sebaliknya Empat Khalifah itu Dilentik menjadi Khalifah Kerana apa? Kemampuan mereka Kebetulan mereka sahabat kan? Kalau dari segi hadis Yang paling fakih Antaralah Abu Hurairah Aisyah Mereka adalah Yang antara yang Paling berilmu lah Orang kata Dalam segi hadis Tetapi mereka tidak Lentik sebagai Khalifah Poinnya adalah Hanya kerana Ulama' Ulama' Kita tidak wajib Mengangkat pemimpin itu Daripada kalangan ulama' Dan Ustaz Tak Yang kata wajib Ini tuan-tuan Imamah itu Syiah je Kepimpinan ini Dia melihat kepada dua Kekuatan Erti kompetensi dia Yang kedua Dia amanah Dua ciri ini je Sebagaimana dia disebut Dalam Al-Quran Dua ciri pemimpin Dia mestilah seorang Yang kuah Kuat Kuat ni Dari segi tubuh badan Dari segi pemikiran Dia mesti kuat Dan kedua Dia amanah Dua ciri Asas ini ada Dia layak menjadi pemimpin Dia layak menjadi pemimpin Di negara tersebut sebenarnya So Kita Kita Tiba-tiba ada satu golongan Datang kepada kita Kemudian dia kata Oh Ini tak betul Ini kafe Ini liberal Ini sekulah Tiba-tiba dia cakap macam tu Oh siapa yang tak sekulah Akulah Akulah yang tak sekulah Yang tu Oh liberal Yang tu sekulah Yang ni kafe Yang ni zindik Yang ni harbi Yang ni tak betul Yang ni liberal Yang ni sekulah Siapa yang Kalau macam tu Semua dah sekulah Semua dah liberal Semua dah kafe Siapa tinggal Akulah Kenapa So aku ustaz Aku tok guru Tak ada tuan-tuan Tak ada dalam kriteria Islam Islam tu sendiri Mengatakan Bahawa nak jadi pemimpin Pemimpin itu wajib Seorang ulama' So kalau ulama' tu pemimpin Kenapa Abu Hurairah Sorry Bukan Abu Hurairah Imam Syafi'i Imam Hanbali Imam Hanafi Imam Maliki Bukhari Muslim Kenapa mereka tak jadi khalifah Kan Kenapa mereka menjadi Penasihat kepada khalifah Ulama' ni Bagi saya Kedudukan adalah Sebagai pengkritik Atau penasihat Kepada khalifah Kalau tak menasihati pun Dia menjadi Balance kepada khalifah Itu zaman khalifah dululah Tapi zaman sekarang ni Mungkin kita tak perlukan Ulama' segal balance Kita ada pembangkang So ulama' Penasihat Dalam mana yang boleh Tak boleh Betul Tetapi pembangkang tu Sebagai balance dia Zaman khalifah dulu Sebab tak ada Tak ada zaman pembangkang kan So kita letakkan Siapa tuan-tuan Pada masa itu Ulama' lah Sebab itu Ulama'-ulama' besar Seperti Imam Bukhari Pernah dibuang Di negara dia Imam Hanbali Pernah dipenjarakan Kalau kita tengok Imam-imam besar ni Pernah dipenjarakan Pernah dipukul Dan sebagainya Kisah hidup mereka Kerana apa Kerana mereka Terbenar di hadapan Pemerintahan yang zalim Tetapi mereka Tidak Tak ada pun mereka Berhujah Jatuhkanlah pemerintah Aku nak jadi khalifah Dia tak kata macam tu Macam ni lah Tuan-tuan bagi saya lah Kalau betul-betul Tuan-tuan Nak kata bahawa Perlunya Dia Sapa-sapa dalam pas Yang jadi pemimpin Tak ada masalah Tak ada masalah Tetapi Bukan kerana Dia dalam pas Maka wajib Dia jadi pemimpin Tak Bukan kerana Dia ulama' Maka wajib Kita pilih dia Tidak Hanya kerana dia Parti Islam Kita wajib pilih Tidak Tidak ada Dalil dalam Al-Quran Dalam Al-Sunnah Kata demikian Tak ada Kan Sesiapa Boleh jadi pemimpin Asal dia Di dua ciri Iaitu Ada kekuatan Dan dia amanah Bukan saya sebut Al-Quran sebut Peniaknya Disebut Di dalam Al-Quran Kan Panjang Cerita kat situ Tapi orang kita ni Mudah tertipu lah Saya Suggest Tuan-tuan Baca buku Zabar Baca buku Zabar Perangai Bergantung Kepada diri sendiri Perangai Bergantung Kepada diri sendiri Tuan-tuan boleh Asalnya download PDF ada kot Ni buku dia Pendeta Zabar Saya ada buku ni Perangai Bergantung Kepada diri sendiri Kekuatan Seseorang itu Terletak pada Usaha diri sendiri Tanpa mengharap Orang lain Bagi melakukan sesuatu Dan bersedia Menanggung segala Baik buruk Apa-apa yang dikerjakannya Itu Ini kritikan sosial Kepada orang Melayu Tuan-tuan Kita kan Orang Melayu kita ni Sampaikan ni Zabar sudah ditulis Dalam buku dia kan Kita ni terlalu Bergantung kepada orang lain Sampai nak mati Kita pun Kita upah orang Baca doa untuk kita Kita upah orang Buat tahlil Datang rumah kita Berdoa untuk kita Kita tak bergantung Kepada diri kita sendiri Ni pendeta Kepada kritik kita Lama dahulu Lama dahulu Tinggal kita ni Orang Melayu kita ni Nak sedar tak sedar Alright Ni menarik eh Pandangan daripada Salih Kruak Bekas Menteri Ringgit jatuh Pembangkang juga salah Asyik cakap Tukar kerajaan Menarik Salih Kruak ni Pembangkang juga patut Alright guys Itu dia Pencerahan Daripada Berada Iswadi Berkaitan dengan Seorang Yang mengaku Punya kaitan Akhirnya Apa yang berlaku Terbukti Seperti mana yang dikatakan Ali Mufti Perlis Individu ini adalah Seorang skamer Sudah ramai yang Tertipu Sudah ramai yang Kehabisan puluhan ribu ringgit Disebabkan Dia terlalu percaya Dengan Berita-berita Individu-individu Seperti Seperti ini Yang mengaku Kononnya Punya kaitan Kaitan apa Sahabat semua Seperti yang dikatakan oleh Brother Iswadi Dan juga kenyataan Daripada Mufti Perlis ini Jadi apa pendangan anda Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan Cara berhemah Terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Kepapun Kepun Doa ton Keinginan Dalam bahasa melayah Tepuk dada Tanya selera Sekian saya Dari orang yang nampak channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.